Selanjutnya, Tosya Agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kehajidatullah, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, Tosya Agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kehajidatullah, kepadanya dipersilakan. Al-Hadis 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 ma'alibina kumakam al-abdha yusuf wa wa gulayah ma'alibina kumakam rab sayyidah muhammad wa sidi hadidah kemurah ma'alibina kumakam rab sayyidina ali wa sidi batimah ya jala jala ali wa ikram amitna ala dinin islam amin ya rabbal Allahumma sani ala sayyidina muhammadin tibil kulubi wa dawahiyah wa haqiyatin adzah wa nunil abisari wa gulayah wa ala ali wa sabihi wa sidi adzatul muka ramon wa matalamun sayyidina al-fadillah berkita ahinal karim asalim alaik rahman yang sama-sama kita muliakan adzatul muka ramon kura kita arzad mustafa juga pak haji abas pula juga satir lainnya ilusus kedua mempelai calon kedua mempelai yang sama-sama berbahagia orang tua kami buah naji sidik serta nyajah mi'am aminah keluarga yang sama-sama kita hormati sekena para sepuh orang tua kami bapak no'alwani juga yang anda bapak no'alwani bapak no'alwani bapak no'alwani bapak no'alwani bapak no'alwani mak budi dan pula juga wilayah kampung serempenya bapak no'alwani bapak no'alwani bapak no'alwani yang kali ini rutin usia kita diadikan kemalaman semoga kegiatan malam rohan semuanya baik ayanda orang tua kami warna di sidik mudah-mudahan mudah-mudahan kumpul kita selalu mendapat ilmu rahmat maafir Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang disampaikan oleh guru kita jadi ilmu yang bermanfaat untuk kajuan hidup kita ke depan amin ya rabat selamat salam limbahkan kepada jengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin jamaah salatu rahim wali matur arus yang dirahmati Allah berbicara masalah bertiga sudah pada makhluk ibadat uang DP memang mampu tapi resikonya kedidikannya tiap hari halo 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 DP mah balibasa utang pinjem juga banguni dibelain mampu tapi terkadang kedidikannya yang kadang juga ketemu kadang enggak kadang enggak kadang enggak kadang ketemu tapi ada juga diantara kita yang memang sudah ekonominya mapan sehingga rumah tangga begitu layak begitu bahagia begitu berjalan dengan lain lancar namun enggak demi itu juga enggak ada kegoda sebab setan punya 1001 kegoda kita ya bayang yang lagi yang punya digoda dengan ketidakpunyaannya yang lagi punya digoda dengan berbagi hal kalau lah tadi sudah disampaikan oleh guru kita yang namanya rumah tangga kakak ulama parhun sahrud wakamun dakhrud sukaryanya sebulan seminggu ya bapak jamaah dua bulan tapi bingungnya seneng 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 tapi bang barok biar bingung seneng juga kadang-kadang begini sama anak apa 6 6 orang pakai kain wakamun berusin hujan ya bayang itu sabsudin ya paling tidak oh iya mohon maaf sebut berbohongan besan dari surat si yang sama-sama kita muliakan itu bapak jamaah yang mulia tentunya kita sama-sama maklum bahwa setan punya kegoda 1001 dalam kita punya rumah tangga justru sekarang sudah sampai 6 ribuan antara kabupaten dan kota banyak percayaan di masa usia muda kenapa begitu ya karena memang modal agak banyak kurang terus wanitanya materai apa Cahrudin materai wanitanya materai apa materai senengnya kepada dunia kalau akhirnya yaudah kenapa itu terjadi dia bisa kenapa demikian beda dengan orang tua kita dulu walau bagaimanapun punya suami punya anak 5 dan 6 tenang kalau sekarang ya suaminya bisa ditajok pak bisa menentang betul-betul zaman kita kecil enggak ada KUA itu ada penggugat wanita kalau sekarang apel tiap hari wanita menggugat laki-laki pengen bercor si perempuannya apabila enakan jari-jari banyak masukan gitu daripada punya suami susah hidup segar mati wajibillahi ibn yang begitu wah yang enggak yang enggak makanya dulu saya ngomong wajibusani cari 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 istri yang mau diajak susah mana ada tapi sekiranya kalau udah siap mau diajak susah siapa sih yang kagak mau senang semuanya juga senang tapi lebih hebat kalau orang hidup susah dulu terus senang hebat ya enggak sombong enggak lege enggak bedegok enggak kewagok tapi kalau jujur kaya sekarang bapak bisa lihat sumurangi makcik yang bapaknya kaya anaknya juga kaya enggak dibeterin agama apa hidupnya sumurangi makcik tanya kakak ayanda panah wadi bapaknya kaya anaknya manja enggak dibeterin agama apa jadinya tapi enggak sedikit jadamai pula makcik yang dulu ngaji prihatin tiap hari ngoyok ngoyok berbagai terbatas terbatasan tapi alham alham di masyarakat dipakai tempat tinggal juga layak kuning isi juga keneko-keneko toing tapi tadi yang kita ceritakan terkapur di otak kita saya terutama kaya kakak kenal karim bapaknya hebat anaknya dia hebat juga tapi jauh dari agama agama makanya saya pernah bilang hidayatullah ditakdirkan kaya terus punya anak anaknya dimanjakan belikan hp yang termahal ala sekolah juga yang termahal motor yang termahal secara hakikat tuh anak lagi sakau lagi lagi sakau matilah saya itu anak itu anak kemana karena emang agamanya gak punya tapi kalau hidup kita sederhana anak kita kita mengirim agama insya muasa kau teman contoh kepada baginda rasul sallallahu alaihi wassalam bapak jamaah yang mulia sama kita malu dua bulan ayah meninggal ya enam tahun ibu meninggal lapan tahun kakek meninggal sampai menyambung hidupnya dengan kulit ngamun dompat sama orang-orang kaya jahiliah apa ada sekarang orang-orang kita yang baru mau kerabatin kambing gak ada emang sekarang itu ada itu orang lain duluan petir sanin baju mosoni udah gak gak dilihat udah di kantong yang anak-anak kita sekolah sekarang udah gak jamannya apalagi disebut dengan masalah memaruh ayah memaruh kambing gak ngerti apa itu memaruh ayah apa itu memaruhkan kambing kenapa sekian banyak rasul dan nabi semuanya dihadapkan dengan kambing kenapa hanya dihadapkan dengan manusia manusia watak kelihatan gak jauh kaya kambing adik seradat seradat baik adik adik kegayam ada gak apa kambing adik beri meri meri untuk apa kambing iya sulak enggak iya itu bapak jawa hampir semua mayoritas kambing yang sekian banyak dihadapkan kepada dompat kambing yang tadi kenapa karena emang kambing wataknya kan seperti itu ada yang berisik woi makanannya ada juga kaya jamaah ngaji makanan banyak kopi banyak ngobrol woi ada ah disini wah gak ada kata jawaabat juga jalan-jalan tenggulah kamar jalan-jalan jangan lupa beli hp kalau lagi jalan-jalan cerah ma jangan suka main ha 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 ada yang begitu lho mana ente itu bapak jamaah yang mulia ini jadi nasihat buat kita kalau anak kita udah begitu itu saya kalau pagi ngadepin anak 800 ngajak surat Tuhan ngajiin kitab yang kita bisa itu anak subhanallah yang enak enak ngerti aneh lagi udah ajak wujud gila udah aneh sekarang baca gitu mengenalkan nabi bagaimana dia mau cinta sama nabi orang emang gak mau orang itu ajak gak gak di kenalkan Alhamdulillah sekarang motivasinya kepada agama ya saya juga bicara dengan sebanyak guru tolong deh itu jangan umum yang selalu dikejar agama ditinggal sebab orang udah lulus serjana S1 S2 S3 tetap hidup pendidikan adalah agama agama yang dikedepankan syukur dua-duanya dapat karena itu mudah-mudahan bapak ibu jamaah yang mulia hadirin wal hadirat kita punya anak dijadikan anak yang soleh atau pintu soleh tergantung daripada usaha orang buah tentang rezeki tadi sudah disampaikan oleh guru kita dan saya menyampaikan ayat juga tidak kami telah bagi antara kalian maizatahu kehidupan kalian apa itu pilih ayat di dunia di dunia ini hidup kita beda-beda ada yang cukup ada yang kurang cukup ada juga yang banget kagak cukup ada gak dan itu wajiban kita untuk kenapa keluarga sehingga ada ungkapan satan nabi hak istri yang ada pada suami antara lain bapak jamaah hak istri yang ada pada suami yang kalau sudah nikah bukan sampai dinikah dua kuda setima nikahnya terus pergi kemana gak tanggung jawab salah satu diantaranya adalah ayut imaha ijahat amat kasih makan kalau kita makan jadi makan tekudu bareng tanya bareng kekarkandakarin ayandapan walohadi dulu mah kalau rumah tangga baru nikah terus meja hidangan juga itu garam bulet itu sambal bulet itu timon diiris-iris kadang jaman karam masih ada gak jaman karam masih ada gitu kok bukan ada serbetan adakah gak ada sekarang mah begitu nikah pagi kata malam udah lainnya ke padang makannya udah gak ada yang di rumah begitu padahal 100 kebaikan Allah pikir pada kita dikala kita mau makan nyolet garam garam-garamnya kagak iya sambalnya juga kagak jangan-jangan itu yang udah pake moda kok bukan yang kima tiga panci sama air doang karena udah gak ada jangan itu lagi selebet udah hilang mah ini mana selebet gitu ya pak orang yang gitu ngomongannya mana yang ngoyok ya pak tempat cuci tangan manja-manja apa itu berubah sekarang begitu banyak kan gak ada yang kayak dulu seperti itu kalau mau makan nolet gak garam itu 100 kebaikan tidak ada di luar kitab ya udah mungkin oleh istri ulama-ulama yang tadi sampaikan bapak jamaah nah ini yang saya sampaikan pertama apa itu berikan makan apabila kita makan kita ngasih makan istri ada yang udah emang uangnya ada tinggal ngejalankan ada yang kudu nyari dulu nunggu dulu ya pak ya kena ekome orang beda beda ngasih makan jadi jangan sampai kita suka keluar jalan kita makan lebih enak di rumah mah isi makan seada adanya atau sebaliknya bapak jit isinya makan enak suaminya mah malu terus malu apa lemari pas balik ke rumah makan meja hidangan kagak ada apa-apa kata isi terus yaudah pak rumah tengin meh piraku yang begitu berhubungan masuk sorga piraku tanda tanya kita sedang gendir dari pagi malu lemari sampai sore buat siapa oh iya ini suami gua kira-kira jam sebelah sepuluhnya pulang segala yang ada di caro di meja di persiapan buat suami suami kira-kira ya karena suami gua rajanya rumah tangga dan bahkan suruhnya kata nabi ridonya isri ridonya Allah ada di ridonya suami suami sejarah japan nabi yang diajak ikut perang lalu suami itu pesem jangan turun kamu ada di lantai lima siapapun yang datang selama aku berangkat perang bersama rasul baik suamiku yang tercinta baru berangkat dua hari datang adik teh ayah sakit datang ke rasul pesuruhnya pesuruhnya dimana ini suami saya pesen gitu terus adik saya datang bapak ketahui menikah dimana di itu banjarmasin jawaman itu bapak jawaman udah hati jojak taatin suamimu sekian kali itu sajarin tiga balik empat balik tetep gak turun orang kamu bilang ini si isi emang mbak kawarah durahkan bapaknya mau eh ibu mati kakak tuh kita gak punya ilmu ilmu apa yang terjadi begitu malam nabi mimpi itu si bapak masuk surga gara-gara istri bergara-gara anak perempuannya to'at ama suam ama suam ama suam suam ayah si perempuan masuk surga itu kalau kita orang raya biasa ngeliat ini seorang perempuan tiga amat ya bapaknya kayak gitu meninggal agak datang-datang juga sampai ayahnya mening ninggal gitu bapak eh tau malam diipikan oleh rasul si ayahnya tadi jaminannya masuk surga kena istri yang to'at ama suami ya iya terus jaman karamah jangan begitu banyak-banyak kan dibilangin gak dibilangin udah ngabrak duluan ya iya 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 ada yang begitu ada yang kagak maka dikatakan kagak yang kagak memang kagak mencus naik motor deh mah kalau yang mencus naik motor wah udah petang-petang kotek tewai dia shoppingnya pergi jalan sehingga ada bahasa guyonan bapak kemana mancing ibu kemana shopping anak sinti alhamdulillah ini yang pertama itu bapak ayyutima iya kasih makan apabila kita makan jadi makan jangan kita doang kenyang bete tapi anak gelap anak jangan sampai dan berikan makan yang tadi adik boleh capek apalagi bapak cerminannya masuk surga apabila kita berusaha untuk keluarga menjaga diri dari pontapen dan jelek kepada lingkungan gitu Bapak makanya justru Nabi Sabat kan ya, masyarakat Sabat manislah pemen kumul Bapak ayo kelompok pemuda kalau kamu udah punya kemampuan silahkan laksanakan perhitung mampunya dari berbagai aspek yang kedua ayo suami kasih pake lah istri di kalian kalau pake karena Nabi yang kedua kasih pake istri apabila suami pake pelubah pake bisa jalurin jangan tanya ada perempuan wadah jangan tanya bubaro pelubah pake wadah insyaallah sampai begini gak ada baju maulid kelirid berlunas mulutnya udah lewat besok udah mulai dateng lagi dimana? semua lagi disini kita sama panitia lagi berbicara kenanggaran buat maulid eh ibu-ibu yang suka bisnis baju mah dari mulut ke mulut dari telinga-teling seragap eh pusat lu mah ambil untung gua pake seragap gak di jalan disono pak di Brunei di kita pak di kita pak jadi pelubah pakean pak ibu-ibu pak jangan ditanya jangan ditanya makanya kalau bapak-bapak mau berangkat kebisan pake baju koko beri jalan pake kaos jadi kalau ibu-ibu mau berangkat kebisan 7 biji itu baju keluar semua gimana ya gimana ya tapi ibu-ibu sana ibu disini emang gak doi doi ibu-ibu orang badui yang disini emang gak insyaallah insyaallah itu bapak jamanah yang ketiganya kata nabi walayat ribun wajah bapak kalau lagi sedang emosi sama istri jangan gampang enteng tangan main tabok main seplok main lempar adik begitu makanya ada hari nanti gak boleh jangan sampai nanti istri kita selama bapak kita ada cedera pipinya sonit gerak-gerak dilepap lepap walayat secara sedikit jangan bapak jamanah gak boleh ya gak boleh itu jadi yang tawalah yang diberwajah kalau emosi jangan mukul muka kita nanti punya cedera kecewa begitu mukanya begitu si perempuan kemudian gak jadi hampir gara-gara gitu ditanya bekas siapa itu bekas pembadui eh musik padui jangan sampai kalau emang udah gak seneng susah dirapikan ya kan kinayanya kan kalau tukang bangunan ngurusin kayu ya apabila bingkong kan disimpan supaya lurus bapak jenya ya kalau rupanya itu yang kudu di adanya rada gendian pegaji dulu terus pakai ribas baru pakai serut anggah pakai bendo aja anggah juga cukup dengan serut sama manusia juga jangan terlalu dengan kasar pelan pelan supaya ada kebaikan kalau emang juga enggak bisa dipenbaiki pulangkan pada ibu bapaknya ya ada seperti itu bapak jamaah yang muria yang terakhir bapak jamaah yang muria walau kopi jangan menceritakan kejelekan setiap kita punya kebagusan juga punya kejelekan bapak punya kelebihan ibu punya keku belum ibu punya kekurangan bapak punya berikan gabungkan insya Allah jadi beres urusan itu bapak terakhir sekali walayah jura ila bilmabit kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan suka aci minggak jangan aci hingga di atas malam bermasalah jangan aci minggak balik kegendolan pembawaan eh sampai disana mama bapak kagak diterima ngapain memakai balik begini salah segitu doang udah balik lagi malun dia balik lagi dia udah kegendolan kelam macam makanya nagu lebih dulu kalian ada masalah kecil ngambek malam-malam jangan aci guru pindah pindah ke kamar belah kamar belah suami kamar depan isi kamar belakang atau isi kamar depan suami kamar belakang apa sejam satu hujan adon-adon bocor kebocoran kebocoran dingin apa panas udah dingin kemana rampa repinya rampa repinya kemana lo yaudah sambil kebocor doang bo ya coba kalau dihaciming mau rampa repinya kemana karena saya ngurus-ngurus berpapetua kaya kan itu nabi yang bisa tinggal kalau punya masyarakat jangan dibesar sehari ini aja yang dapat disampaikan mudah-mudahan ada yang bisa manfaat bujima sofa wadah makadar hampir yang baik yang kurang baik tinggalkan dan mudah-mudahan kita semua punya keluarga sakit nama wadah waromah kemudian anak-anak juga yang akan naksanakan akdu nikah besok berjalan dengan lancar dan bina rumah tangga sakit nama wadah bahagia dunia dan akhirat tentunya dengan dasar ilmu yang bermanfaat bila Allah bikin amanat badadun soleh awbintun soleh orang tua kami juga dalam hajatnya mudah-mudahan Allah bikin keber keahan juga buat kita sekalian al-fatihah terakhir alhamdulillah kemarin 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 amarat badar haji 40 sudah pada kembali saya khawatir bahkan memang itu sebuah covid uangnya udah lama terus namanya juga nama orang dulu Pak Haji Bersoni jadi takut banget kepetoran ternyata alhamdulillah antara jublah nama yang kita setorkan balik biagamnya dengan sedajatnya yang dapat dokter alham bolehlah kemudian orang lagi samit mengemas udah 7 paspor yang jadi dalam menganggap persiapan mau pengen umrah ya pengen umrah sebab umrah bukan sepatut punya duit tapi ada proses proses pertama KTP kedua kakak ketiga buku nikah keempat hijasa kelima akta kelah hira itu kalau salah nama aja juga pak repot di migrasinya tanya pengalaman itu kembang-manyata di KTP mas budi di paspor ada budi aja di KTP di kakak ada mas lagi itu bermasalah kudus sejalan yang suka saya sampaikan Maji Musoni rumah nama hidayatullah PLN nama hidayatullah telepon nama hidayatullah segalanya nama ide itu aman gak aman ini kadang di KTP namanya ada tambahan aman soleh di kakak soleh doang kadang buku mas soleh jadi namanya soleh bermasalah makan waktu lagi dalam dolelah sudah ada tujuh paspor yang jadi dan di bulan lama banyak ibunya mas nah Tungjanya isa yang ikut tahun ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar kita kalau semua orang kita yang berangkat maju sudah diketah banyak nyaman tambah enak tambah kondusif mudah-mudahan berjalan dengan lancar tidak ada niatan lain dan doain juga saya mulai tahun ini dua tahun ini keamanatan dari wali-wali satri yang begitu pesat datengnya ini termasuk yang ada empat diajak ada 75 satri baru dua tahun kayak begini hujian juga buat kami doa supaya Allah bikin kesabaran dan kekuatan dan al-marhum kiamat sayyat bin sayyat al-mah burah kemah masyarakat sawi al-mah burah mudah-mudahan tidur dan berjalan dengan lancar dari doa semua pihak tiap malam rutin pengajian terima kasih perhatian mohon maaf kurangannya bila itu bila ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh